selamat menikmati sinematografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kinema dan grafien yang artinya gerakan merekam dan sinematografi adalah ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar sekaligus menggabungkan gambar sehingga menjadi sebuah rangkaian gambar yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan sebuah ide dan cerita biasanya tugas utama sebagai seorang sinematografer dalam produksi sebuah film adalah mengatur seluruh pergerakan kamera dan menata cahaya dalam produksi sebuah film meskipun memiliki kemiripan tugas dengan seorang videografer namun tugaslah menjadi seorang sinematografer lebih kompleks daripada seorang videografer videografi dan sinematografi jelas memiliki perbedaan perbedaannya adalah sinematografi adalah sebuah video yang memiliki pesan sehingga penonton dapat merasakan sesuatu dalam video tersebut sedangkan videografi hanyalah video sekedar merekam saja sinematografi sendiri merupakan bentuk komunikasi visual atau bahasa kedua setelah cerita yang ingin disampaikan oleh sebuah produksi film unsur dalam sinematografi secara umum dibagi menjadi 3 aspek yang mencakup banyak teknik yang dapat dilakukan melalui kamera yang pertama adalah shot atau take shot atau disebut juga dengan take adalah bagian dari adegan satu shot film adalah rekaman gambar mulai kamera yang diaktifkan hingga kamera dihentikan dalam satu shot umumnya memiliki durasi yang lebih dari 1 detik yang kedua adalah scene atau adegan scene adalah istilah yang merujuk pada tempat atau setting dimana peristiwa itu terjadi berlangsung dalam satu scene terdiri satu shot atau rangkaian dari beberapa sequence sequence merupakan rangkaian scene atau shot yang membentuk unit naratif berbeda biasanya dihubungkan oleh kesatuan waktu maupun lokasi dan berikut adalah contoh salah satu sequence biasanya ada 5 alat yang dibutuhkan sebagai filmmaker pemula yang pertama ada alat perekam kamera atau handycam kalau gak ada kamera gimana mau buat film dan yang kedua adalah tripod yang ketiga adalah lighting yang keempat audio recorder dan yang kelima adalah software editing ok guys that's it for today i hope you guys enjoyed it and see you at the next video